Eigerian suka bingung memilih tenda yang sesuai untuk pendakian. Tenda menjadi hal penting saat kita akan melakukan pendakian yang memakan waktu cukup lama. Salah satu bagian yang perlu diperhatikan adalah alas tenda. Pemilihan alas tenda yang sesuai dengan lokasi pemasangan tenda dapat mempengaruhi kenyamanan kita saat beristirahat di dalamnya. Secara umum, ada dua tipe alas tenda yang kita ketahui, yaitu alas tenda berbahan PPWofen atau biasa kita sebut alas bagor atau terpal dan alas tenda berbahan poliester. Kedua bahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, apa aja itu? 1. PPWofen, Bagor Terpal Kelebihannya adalah bahannya yang kuat, kemampuan waterproofnya dapat bertahan lama, tahan goresan, tahan abrasi dan mampu menahan kelembaban tanah serta memiliki harga yang cukup terjangkau. Kekurangannya dari bahan ini yaitu cukup berat, pengemasannya tidak ringkas menggembung, dan menghabiskan ruang di dalam karier sehingga terkadang perlu diletakkan di luar karier bahkan di jinjing yang dapat merepotkan saat pergerakan perjalanan. 2. Polyester, Kelebihannya yaitu bahan yang cukup kuat, waterproof, tahan goresan, mampu menahan kelembaban tanah dan ringkas sehingga dapat masuk ke dalam karier. Kekurangannya memerlukan perawatan lebih, kecenderungan rentan abrasi, harga yang lebih mahal, kemampuan waterproofnya lebih pendek apalagi jika minim perawatan, memerlukan ground sheet footprint, lapisan tambahan untuk menambah kenyamanan dalam tenda terutama di medan berbatu, kerikil, banyak akar pohon, duri, dan medan basah lembab. Dari kedua bahan tersebut, masih ada tingkatan kualitas dari masing-masing bahan sehingga eigerian juga dapat menentukan sendiri mana yang cocok untuk digunakan saat berkemah nanti. Terima kasih. Terima kasih.